Itu bukan orang lain dan sekaligus menjadi keluarga besar. Dan ini Bani Hasbo, Bani Hasbo itu penduduk baru dulu. Terus Dewahab, nah itu penerusnya. Terus kemudian ada namanya adiknya Bukhutijah, nah itu dinikahi, dinikah dengan Kebisri Samusuri Denanyar. Denanyar itu adalah adik dari Dewahab, sehingga ini pengusungan selaturahim, keluargaan, karena Bani Yawetardas, warga besar baru. Saya rasa itu saja, yang penting kita dukung, doa semuanya, bahkan santru yang Rp13.000, ini sahamu, kita doakan bersama-sama. Amin. Cita-citanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana lagi coba ya. Ketua PBNU doakan Muhammad Iskandar jadi wakil presiden. Itu berarti pasangan Capres dan Cawapres, Anies Baswedan dan Cakimin atau Amin, menang Pilpres. Dan ini adalah doa dari Ketua PBNU. Ini pemirsa, hasil dari kunjungan Cakimin ke daerah Jombang. Gimana ini kira-kira ya. Karena beberapa hari yang lalu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya akan memberikan sanksi pengurus yang membawa-bawa nama PBNU dalam mendukung Capres. Ini kok ada Ketua PBNU doakan Muhammad Iskandar jadi wakil presiden. Apakah mau disangsi juga. Atau, wes karamu dewes. Atau mungkin, Kiai Hasib. Wahab Hasbullah ini nantang Yahya Kholil Stakuf. Ya enggak lah. Enggak perlu tantang-tantangan seperti itu. Tetapi ketika seorang kader Nahdlatul Ulama yang benar-benar nasabnya jelas, bahkan cicitnya dari pendiri NU, kemudian punya peluang menjadi Capres, apalagi asalnya banyak terahnya dari Jombang, ya gimana lagi kalau enggak dukung kan. Dan dukung itu bukan persoalan gimana lagi. Tetapi juga memang Kiai-Kiai ini juga menyadari tentang pentingnya tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama itu ambil peran dalam pemerintahan. Caranya gimana? Memenangkan Pilpres itu. Kalau anaknya Gustur masih mengatakan, pokoknya asal bukan Caimin, ya itu terserah. Tetapi tampaknya nanti akan terjadi degradasi kepercayaan, ya. Wong yang membawa kepentingan politik NU itu, ya PKB. Masa ada partai di luar PKB yang seperti PKB? Ya enggak lah. Mungkin saja kalau orang NU, misalnya dengan jargon-jargon, saya NU tapi bukan PKB, mungkin dia bisa kaya dengan masuk ke partai lain menjadi anggota DPR atau mungkin dengan pengaruhnya, dia bisa nego dengan capres lain dan seterusnya. Tetapi kepentingan Nahdlatul Ulama secara umum yang representatif menjalankan itu adalah PKB. Dan karena itulah tampaknya sekarang kayaknya tsunami dukungan ini dari Kiai-Kiai itu. Ya, jadi bagaimana tidak bisa membawa nama PBNU, dia ketua PBNU. Ya tetap akan kebawa. Nah ini pemirsa pertemuan antara Caimin dengan ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah berhasil, ya menghasilkan satu doa untuk Caimin, ketua umum PKB dapat menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Ya, doa saya dan semua santri pondok pesantren Insya Allah menyertai Pak Muhaymin untuk bisa berhasil atau menjadi wakil presiden. Ya, itu setelah memang presidennya ini kan Anies Baswedan, gitu ya. Itu dikatakan oleh Kiai Hasib Wahab Hasbullah saat menerima kunjungan Gus Muhaymin atau Caimin, lebih akrab dengan Caimin kelihatannya ini, di Ponpes Bahru'l Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Hari Ahad kemarin pemirsa. Dan Kiai Hasib Wahab yang juga ketua majelis pengasuh pondok pesantren itu ngaku bangga coba kan dengan adanya sosok dari Jombang yang bisa ikut kontestasi pemilihan presiden 2024 terlebih jika dapat masuk istana Nah, artinya memenangkan kontestasi pilpres itu. Nah, kemudian di ini yang pikir-pikir memang yang dari Jawa Timur itu yang maju cuma Caimin. Ya, cuma Caimin gitu loh. Ya, jadi ya kemungkinan memang rakyat Jawa Timur itu selain apa namanya selain karena Nahdlatul Ulama mungkin juga sentimen kedaerahan itu akan tumplek-blek ke Caimin. Jadi, ada Jawa Timur Tapal Kuda di situ banyak pesantren-pesantrennya ada Jawa Timur Mataraman ya, daerah Mediun ya, Pacitan kemudian Ngawi dan lain sebagainya itu Mataraman Pemirsa banyak abangannya dan banyak abangnya kemungkinan juga akan memilih Caimin dan memang kenyataannya Pemirsa tampak ya bahwa Capres ini kalau yang tercermin itu adalah Anies Baswedan Caimin kemudian Ganjar Pranowo itu Jawa Tengah kalau wakilnya itu adalah Ridwan Kamil itu Jawa Barat kemudian Prabowo Subianto itu dengan Erick Thohir memang satu-satunya yang representatif Jawa Timur itu Caimin itu dan karena itulah kemungkinan kebanggaan dari Jawa Timur itu juga akan memperjuangkan itu lengkap memang pasangan Amin ini ya modernis tradisional ya kan Anies Jawa Barat Caimin Jawa Timur gitu kan ya kelasnya intelek dan kelasnya santri wah sudah sama-sama cucu dan cicitnya pahlawan nasional nah Hasib mengatakan sebagai putra dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama ya beliau ini adalah putra dari KH Abdul Wahab Hasbullah ia mengakui yang mengakui Caimin adalah salah satu bagian dari keluarga besar tambak beras karena beliau membahnya Kiai Gusti itu adalah mantu Kiai Hasbullah dapat adiknya Kiai Wahab ya dalam kesempatan yang sama Caimin mengaku semakin optimis dengan adanya dukungan yang disampaikan oleh Kiai Hasib Wahab Hasbullah ini insyaallah semakin membuat saya optimis ya di tempat yang sama ya usai soan atau mengunjungi Kiai Hasib Wahab Caimin ziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama yang juga merupakan bapaknya Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah yakni siapa Kiai Abdul Wahab Hasbullah ya itu pemirsa jadi memang ini juga kalau kebijakannya dari ketua umum Nahdlatul Ulama ini Yahya Kholir Setakuf ini tidak pintar-pintar membuat biduk mungkin yang menjadi geger sendiri adalah PBNU ya tetapi kayaknya gitu ya trendnya itu akan ke PKB ya gak bisa kelihatannya kalau ditarik-tarik ke yang lain inilah saya saya kira satu perkembangan yang menarik dan dukungan kelihatannya semakin kuat pemirsa dari kalangan Nahdijin terutama dan menjadikan pertarungan ini rame tapi sebaliknya juga panik bagi PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dan Prabowo yang diusung Gerindra dengan beberapa partai itu Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih